...bekerja di kawasan Sarin Tamrin sejak terjadinya ledakan seluruh pegawai atau karyawan yang bekerja di kawasan Sarin Tamrin di... ...pemirsa saat ini... ...masih berkepolisian di gedung Jakarta Teater yang berada di kawasan Sarin Tamrin. Jika Anda masyarakat atau warga Jakarta, Anda tentu sangat familiar dengan lokasi Sarin Tamrin karena kita tahu ini merupakan pusat perbelanjaan. Ledakan ini apakah kalau Anda lihat dari ada korban seketika, ini high explosive? Ya, sesuatu yang bisa melukai dan juga mematikan, ya itu sudah siap sekali. Makanya mereka bukan, ya betul, ini sudah ada sih keberanian-keberanian sebelumnya mereka lakukan seperti aksi penyerang mereka lakukan. Ya, hanya ini mungkin kombinasi antara bom dan serangan. Kombinasi bom dan serangan? Ya. Ya, sungguhnya kalau di sini. Oke. Ya. Jangan lupa ancaman lewat YouTube. Ya. Ada beberapa kali mereka menyiarkan. Ya, ada yang mengatakan bahwa di Indonesia sudah ada operasi ISIS, terutama di daerah Poso. Dan inilah masih akan kami konfirmasi lagi. Ada informasi di Sleepy, Kuningan, Ciki ini. Ya. Nah, makanya pada kejaran bom Paris itu, kita semua mengkhawatirkan. Jangan sampai terjadi. Sehingga, aduh ya Allah, subhanallah. Kemudian ternyata terjadi juga di Indonesia dari kepolisian. Dan hingga saat ini polisi masih mengejar jumlah orang, di mana informasi yang kami terima dari Anton Carian bahwa masih ada... ...kerta untuk pembelanjaan di sana. Sentra bisnis. Sentra bisnis di sana begitu. Jadi yang ditarikkan adalah wilayah tersebut. Soal dia ingin masuk ke gedung, itu salah satu alternatif. Ya. Perlawanan saja? Bukan untuk perlawanan, tetapi memang untuk menyerang. Untuk melumpuhkan orangnya? Untuk melumpuhkan, untuk menyerang. Menyerang, ya. Ya, jadi maksud saya begini. Ya, ini persis beda dengan yang di Paris itu. Sengaja meletakkan bom di badannya, sambil menyerang, kemudian dia meledakkan dirinya. Ya. Sedangkan ini, dia berusaha untuk tetap kabur dan dia juga akan ikut bersama. Jadi Anda duga ini ya, pelaku aksi teror ini... ...persis seperti di Paris dan mereka siap meledakkan diri mereka. Meskipun niat mereka bukan memuduh diri. Maka kepada masyarakat, pembakalan-pembakalan tambahan pengetahuan... ...untuk bisa menolak, apa namanya, faham-faham. Ya, baik yang di dalam penjara maupun yang tidak pernah di penjara. Tetapi pernah masuk dalam jaringan tersebut. Namun dalam usaha-usaha ini bukan berarti ya pemerintah itu gagal. Kita melihat masih ada orang-orang yang tetap punya niat yang keras, punya niat untuk melakukan sesuatu. Dan mereka memilih sesuatu yang bisa mengkamuflase pakai mereka dan lain-lain. Nah, ransel itu dibawa juga bisa oleh pelaku bumbunuh diri dan bisa juga untuk bumbunuh macam-macam yang mereka inginkan. Dan termasuk pakai mereka, saya yakin mereka juga, apa namanya, semalaman itu tidak menginap atau bagaimana ya, masih mobile. Pangan kita lihat saksikan ini bersama-sama polisi masih terus mengamankan kawasan sekitar Sarinah Tamrin. Dan juga melakukan, tetap stay di dalam, isolasi. Dan ternyata terbukti ketika ledakan itu terjadi, tidak ada korban saat itu. Itu apa Anda melihat juga ada maksud dan tujuan mereka ketika menaruh tidak berseberangan antara pos polisi. Begitu kan, tidak mungkin akan kumpul melihat di tengah jalan. Maka kenapa pilih ke teater? Ya karena itu tidak ada lapangan.